Pemirsa hari ini Polda Jabar menyerahkan berkas perkara Pegi Setiawan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan untuk mengatakan informasi terkini kita akan bergabung dengan rekan Irvan Budiawan di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Selamat siang Irvan Ya, bagaimana informasi terkini dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat? Silahkan informasi Anda Ya, selamat siang, Gede dan juga Friska serta Pemirsa Penyerahan berkas perkara terkait kasus pembunuhan Vina dan juga Eki Cerebon dengan tersangka Pegi Setiawan baru saja diserahkan oleh tim dari Polda Jawa Barat dan diterima oleh tim dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat dimana penyerahan berkas perkara kasus pembunuhan Vina dan juga Eki Cerebon dengan tersangka Pegi Setiawan diterima oleh petugas PTSP ataupun juga Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan dilakukan secara simbolis penyerahan dengan penanda tanganan serah terima oleh tim dari Polda Jawa Barat dengan tim dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tadi kita juga sempat menanyakan pasca penerimaan berkas perkara ini akan dilanjutkan dengan pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh Jaksa Peneliti selama 14 hari dan pada hari ketujuh akan ada pernyataan sikap terkait apakah berkas perkara yang diserahkan oleh tim dari Polda Jawa Barat dinyatakan lengkap ataupun juga harus dikembalikan kepada penyidik dari Diteras Krimum Polda Jawa Barat apabila memang harus dikembalikan ataupun juga dilengkapi maka berstatus dengan P19 namun apabila dinyatakan lengkap ataupun juga sudah dinyatakan sesuai berdasarkan penelitian dari Jaksa Peneliti maka akan ditetapkan P21 dan akan dilanjutkan dengan proses selanjutnya itu adalah penyerahan tersangka serta barang bukti dan penyerahan ke pengadilan dan hingga saat ini tim dari Polda Jawa Barat sudah meninggalkan gedung Kejati Jawa Barat dan juga kita masih memantau tentunya seperti apa kondisi paca juga penerimaan berkas perkara di gedung Kejati Jawa Barat untuk sementara itu dia laporan dari Kejati Jawa Barat kita kembali ke studio bersama Gede dan juga Friska baik terima kasih Irfan dan selanjutnya Mirsa kita sudah terhubung dengan rekan Faisal Rinaldi di Mabes Polri Jakarta selamat siang Faisal apa informasi yang disampaikan oleh kuasa hukum Pegi yang tadi sempat datang ke Mabes Polri ya Gede Prisa dan juga pemirsa memang baru saja tadi kuasa hukum dari Pegi Setiawan menyampaikan keterangan resmi secara langsung kepada media atau kami disini yang saat ini menunggu dan memang pada hari ini Gede Prisa dan juga pemirsa tim kuasa hukum dari Pegi Setiawan bersama dengan Ibunda dan juga adik dari Pegi Setiawan mendatangi Profam Mabes Polri untuk membuat laporan terkait dugaan penghilangan barang bukti oleh penyedik Polda Jawa Barat dimana barang bukti tersebut adalah berupa status atau postingan Facebook milik pribadi dari Pegi Setiawan Gede Prisa dan juga pemirsa tadi disampaikan oleh Tony RM selaku kuasa hukum dari Pegi Setiawan memang ada beberapa status atau postingan Facebook milik Pegi Setiawan yang diduga hilang atau dihapus oleh penyedik Polda Jawa Barat diantaranya ada postingan atau status pada tanggal 12 Agustus 2016 lalu yang memang pada tanggal itu Pegi Setiawan membuat postingan atau status yang menunjukkan bahwa dirinya menuju ke Bandung untuk bekerja kemudian untuk postingan atau selanjutnya ada di tanggal 17 Agustus 2016 dimana pada tanggal itu Pegi Setiawan juga membuat status bahwa dirinya sedang bekerja di Cirebon kemudian untuk status selanjutnya ada di tanggal 24 Agustus 2016 dimana status tersebut juga menunjukkan bahwa Pegi Setiawan sedang tidak berada di kampung halamannya yakni di Cirebon begitu dan pada tanggal Agustus 2016 memang ada sejumlah status lainnya yang memang saat ini dikatakan hilang oleh kuasa hukum dari Pegi Setiawan memang GTI Prisa dan juga Pemirsa dapat kami sampaikan pula bahwa memang untuk hari ini kuasa hukum dari Pegi Setiawan tadi melaporkan ke Prof. Mabas Polri terkait hilangnya status tersebut yang memang diduga dihapus oleh penyidik Polda Jawa Barat ada dua dasar laporan yang dilaporkan oleh penyidik atau dilaporkan oleh Tony RM atau kuasa hukum dari Pegi Setiawan hari ini dimana dasar laporannya adalah terkait postingan hilang atau hilangnya postingan Facebook milik Pegi Setiawan kemudian juga sempat dikatakan oleh Pegi Setiawan kepada kuasa hukumnya bahwa ia sempat dimintai password atau kata sandi Facebook atau Facebook milik peradinya begitu kepada penyidik Polda Jawa Barat pada saat pemeriksaan beberapa waktu yang lalu dan GTI Prisa dan juga Pemirsa dapat kami sampaikan pula bahwa tadi juga kuasa hukum sempat menanggapi terkait berkas perkara yang diserahkan oleh Polda Jawa Barat kepada Kejaksaan Tinggi Bandung begitu dimana tadi kuasa hukum sempat mengatakan bahwa dalam hal ini penyidik Polda Jawa Barat terlalu terburu-buru dalam menyerahkan berkas perkara kekerjati pada hari ini kemudian GTI Prisa dan juga Pemirsa dapat kami sampaikan pula bahwa setelah dari beberapa Mabas Polari hari ini rencananya kuasa hukum dari Pegi Setiawan dan juga Ibu Nanda dari Pegi dan juga Adiknya akan berangkat ke KPK pada pukul 12 siang nanti untuk meminta KPK agar mengawasi dan juga memonitor aparat penegak hukum yang terlibat dalam peradilan yang akan digelar pada 24 Juni nanti kemudian selanjutnya pada pukul 2 siang nanti atau pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tim kuasa hukum dari Pegi Setiawan dan juga Ibu Nanda dan juga Adik dari Pegi akan mendatangi Mahkamah Agung atau MA untuk meminta Badan Pengawasan Mahkamah Agung agar mengawasi jalannya sidang peradilan Gede Prisya dan juga Pemirsa memang sidang peradilan ini akan digelar pada 24 Juni Senin nanti. Demikian Gede Prisya Baik, terima kasih Faisal atas informasi Anda dan terima kasih juga kepada Irfan yang tadi sempat melaporkan dari Kejati Jawa Barat Selamat bertugas kawan-kawan, selamat siang Selamat menikmati